Intro Informasi menuju pemilu 2024, Saudara. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Bali menggelar apel siaga pengawasan pemilu 2024. Bawaslu berkomitmen untuk mengawasi seluruh proses tahapan pemilu dan memastikan pemilu berlangsung damai dan berintegritas. Bawaslu Provinsi Bali beserta seluruh jajaran Bawaslu Sekabupaten dan Kecamatan Provinsi Bali menyatakan telah siap melakukan pengawasan pemilu tahun 2024. Seluruh tahapan pemilu akan dilaksanakan dengan penuh integritas dengan melakukan kontribusi yang besar untuk mewujudkan pemilu yang memiliki kredibilitas. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Madi Indra mengatakan Bawaslu bersama KPU harus tanggap dalam mengawasi jalannya pemilu dan juga kemampuan untuk memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar aturan agar tercipta pemilu yang damai. Bawaslu ini kalau kita ibaratkan pertandingan sepak bola, dia itu wasit. Jadi wasit itu harus punya kemampuan melihat seluruh pemain, ada pelanggaran atau tidak. Jadi kalau wasitnya tidak melihat, nanti pelanggarannya dilihat oleh penontonnya, penontonnya yang teriak, pemainnya yang ribut. Karena itu pertama, wasit ini harus punya kemampuan melihat seluruh permainan. Ada pelanggaran atau tidak, sesuai ketentuan atau tidak. Yang kedua adalah kemampuan untuk memberikan punishment, sanksi ketika melihat pelanggaran. Dan sanksinya itu harus benar-benar adil sesuai ketentuan perundang-undangan. Karena bisa saja wasit tadi memberikan hukuman kepada pemain, tapi hukumannya enggak sepadat. Contoh misalnya, mestinya kartu kuning ternyata cuma ditegur. Jadi harus sepadat. Nah, dua kemampuan inilah yang harus dimiliki oleh teman-teman KPU. Tapi saya percaya ketua Bawaslu pasti sudah mengkondisikan semua jajarannya untuk memiliki kapasitas itu. Sehingga harapan kita untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas di Bali bisa menjadi satu harapan yang mencerahkan bagi kita semua. Apel yang dilaksanakan di lapangan Niti Mandala Renon ini dihadiri oleh seribu lebih personil dari tingkat kabupaten dan kecamatan. Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Iputu Agus Tirta Sugunda menyebut bahwa Bawaslu Provinsi Bali beserta jajarannya ingin menunjukkan integritas kepada masyarakat bahwa mereka telah siap menjalankan tugasnya pada tahun pemilu mendatang. Kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa kami jajaran Bawaslu, baik itu tingkat provinsi, kebupaten, dan kecamatan, bahkan PKD kami dan juga nanti kita merekrut pengawas TPS ya. Jadi kami siap untuk proses kegiatan pengawasan ini. Dan tentu kami menekankan kepada seluruh jajaran kita bagaimana kita menjaga integritas dan neutralitas kita dalam fungsi kita sebagai pengawas pemilu tahun 2004. Karena memang secara undang-undang kita diberikan amanat untuk melaksanakan pengawasan di tahapan pemilu ini. Jadi itu mungkin yang perlu kita tekankan kepada jajaran kita di Bawaslu. Bawaslu Provinsi Bali akan melakukan antisipasi dini terhadap praktek politik uang selama masa kampanye, masa tenang, dan saat pencoblosan. Haris dan Sutarno melaporkan.